I'm invisible I'm invisible I'm invisible Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi anak-anak Sebelum kita mulai pembelajaran Kita berdoa terlebih dahulu ya Berdoa dimulai Berdoa selesai Sudah hadir semua ya Atau ada yang tidak masuk? Hadir semua ya Bagaimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah kita semua Masih diberikan kesehatan oleh Allah SWT Sehingga pada hari ini Kita dapat berjumpa Dalam pembelajaran PPKM Jadi hari ini kita akan belajar Tema 8 Peristiwa Dalam Kehidupan Muatan pembelajaran PPKM Tentang keberagaman sosial budaya masyarakat Tujuan dari pembelajaran hari ini yaitu 1. Dapat mengetahui faktor apa saja yang mempengaruhi keberagaman budaya di Indonesia Yang kedua Menyebutkan keberagaman suku-suku yang berasal dari kepulauan Indonesia dengan berbagai sumber Dan yang ketiga Memahami dan menjelaskan berbagai keragaman sosial budaya di masyarakat Nah sebelum kita mulai materinya Sudah hafal semua lagu Gundul-kundul pacul Kita bernyanyi bersama ya 1, 2, 3 Setelah kalian semua menyanyikan lagu Gundul-kundul pacul Kira-kira ada yang tahu tidak lagu Gundul-kundul pacul berasal dari daerah mana Ya benar lagu Gundul-kundul pacul berasal dari daerah Jawa Tengah Dan kalian tahu tidak lagu daerah merupakan dari budaya Apa sih budaya itu? Jadi budaya merupakan segala sesuatu yang dihasilkan oleh akal budi manusia Ada tiga macam wujud budaya Yaitu yang pertama Gagasan atau ide Misalnya kepercayaan Yang kedua Tindakan Misalnya upacara adat Dan yang ketiga Benda Misalnya pakaian adat Atau rumah adat Budaya Budaya menunjukkan identitas dan kepribadian suatu bangsa Budaya daerah dan budaya nasional berhubungan erat Beragam budaya daerah Indonesia memperkaya budaya nasional bangsa Kebudayaan nasional sendiri bersumber dari kebudayaan daerah yang terdiri atas berbagai ras dan suku Apa ya faktor yang mempengaruhi keragaman budaya di Indonesia ada yang tahu? Faktor yang pertama yaitu faktor suku bangsa Suku Jawa adalah kelompok suku terbesar di Indonesia Dengan jumlah mencapai 41% dari total populasi Pembagian kelompok suku di Indonesia sendiri tidak mutlak dan tidak jelas akibat perpindahan penduduk dan juga percampuran budaya Nah, tiap-tiap suku bangsa memiliki bahasa dan adat istiadat serta budaya yang berbeda Faktor yang kedua yaitu faktor ras Nah, berdasarkan ciri-ciri fisiknya, masyarakat Indonesia sendiri dapat dibedakan menjadi empat kelompok ras Yang pertama yaitu ras Papua Milenezoid Yang terdiri dari Papua, Pulau Arwi, Pulau Kai Kelompok kedua yaitu ras negroid Antara lain, orang Semang di Semenanjung Malaka Orang Nikopsi di Kepulauan Andama Kelompok ketiga yaitu ras Wehdoid Antara lain, orang Sakai di Sia Aryau Orang Kubu di Sumatera Selatan dan Jambi Orang Pamuna di Pulau Munah Orang Enggano di Pulau Enggano Dan orang Mentawai di Kepulauan Mentawai Dan kelompok ras yang terakhir yaitu ras Melayu Mongoloid Yang dibedakan menjadi dua golongan Golongan pertama yaitu ras Proto-Melayu atau Melayu Tua Antara lain, suku Batak, suku Toraja, dan suku Dayak Golongan kedua yaitu Masyarakat Indonesia yang terdiri atas kelompok warga keturunan Tionghoa atau ras Mongoloid Warga keturunan Arab, Pakistan, India, dan sebagainya yang hidup berdampingan membaur menjadi warga Indonesia Faktor ketiga yaitu faktor perbedaan kondisi geografis Adanya perbedaan kondisi geografis berdampak pada munculnya beragam mata pencarian masyarakat Indonesia Contohnya seperti perikanan, pertanian, kebutanan, dan perdagangan Masyarakat akan mengembangkan corak kebudayaan yang khas dan cocok dengan kondisi geografis lingkungan tempat tinggalnya Faktor yang keempat yaitu pengaruh kebudayaan luar Dimana bangsa Indonesia adalah contoh bangsa yang terbuka Keterbukaan ini dapat dilihat dari besarnya pengaruh asing dalam berbentuk keberagaman masyarakat di seluruh Indonesia Nah, setelah kalian mendengarkan penjelasan tentang keberagaman kebudayaan masyarakat di Indonesia Diskusikan dengan teman sebangku kalian dengan menuliskan suku-suku yang berasal dari kepulauan Indonesia Dengan melengkapi tempat tinggalnya bahasa daerah juga kesenian Jika sudah selesai mengerjakan pekerjaannya Nah, nanti maju satu persatu ya Untuk mempresentasikan hasil jawabannya Nah, demikian pembelajaran pada hari ini Mungkin masih ada yang bingung dan mau ditanyakan lagi? Jika tidak, mari kita membuat kesimpulan dari pembelajaran hari ini bersama ya Jadi, budaya di Indonesia sangat beragam Ada tiga wujud budaya sendiri Yang pertama yaitu gagasan Yang kedua tindakan Dan yang ketiga benda Keberagaman budaya sendiri dipengaruhi oleh beberapa faktor Faktor yang pertama yaitu faktor suku bangsa Faktor yang kedua yaitu ras Faktor ketiga perbedaan kondisi geografis Dan faktor yang terakhir yaitu pengaruh kebudayaan luar Nah, demikian pembelajaran pada hari ini Sebelum kita akhiri Mari kita baca Alhamdulillah bersama-sama ya Alhamdulillah Yawabil Alamin Demikian Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat menikmati